Hai lagi Ijul Duyanti nah di channel gua ini nah yang baru nonton jangan lupa subscribe dulunya subscribe terus like kalau bagus komen bagus-bagus komen ya jadi yang baru nonton nih Aduh nih channelnya sih si ibu hijau atau si hijau subscribe dulu Oke kita mulai ya jadi eh di video gue kali ini gue mau share kita-kita sama-sama belajar ya bukan berarti gue lebih pinter tapi gue tahu tahu beberapa beberapa EDM genre jadi yang yang belum tahu apa sih EDM EDM tuh bukan jenis musik tapi EDM tuh electronic dance music which is semua lagu-lagu DJ yang dimainkan di club dibilangnya EDM ya fangkot EDM juga loh R&B EDM di elektronik dance music IDM eh semua-semua lagu-lagu DJ yang dimainkan di club atau atau di studio dimanapun yang biasa DJ mainkan adalah dibilangnya EDM kalau atau elektronik dance music nah si EDM ini macam-macam genrenya oh seabrak-abrak tapi gue mau bahas sembilan aja sembilan ini apa sih ada R&B ada trap ada house ada tribal dan sebagainya nah sekarang yang pertama adalah R&B tapi sebelumnya kalau kita bicara bicara jenre pasti kita ngomongin BPM pasti bahasanya DJ eh lumayan di BPM berapa nah gitu ya pasti lu di BPM berapa sih lumayan lu jenrenya apa apa sih gitu nah si BPM ini apa sih BPM adalah beat per menit semua-semua lagu punya BPM apalagi lagu dance music ya lagu yang dibutar oleh DJ pasti punya BPM misalnya 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 sebuah lagu punya BPM 128 artinya lagu tersebut punya ketukan sebanyak 128 kali per menit misalnya gue main di club misalnya gue main di club misalnya gue main di club pakai BPM pakai pakai jenre jenre vintage house ya atau atau pakai house house music dengan jenre dengan BPM 128 berarti gua mainin mainin si jenre house itu dengan ketukan sebanyak ya jadi lumayan lumayan cepet ya sebanyak 128 kali per menit yg saya jadi peroleh cara Oh jenre jenre-jenre pasti kita ngomongin BPM yang pertama yang kedua pasti kita ngomongin instrument drum instrument drum tuh macam-macam ya Ada kick drum ada senang drum ada hi-hat ada simba tom-tom ya tom-tom kecil tom-tom besar simbal udah tadi ya itu itu instrument drum jadi emang-emang yang lainnya nggak Iya betul, cuma kalau kita bicara genre Yang membedakannya adalah BPMnya yang pertama Dan instrumen drumnya Kita buktiin ya, kita bahas Kita sama-sama belajar Kita bahas Yang pertama adalah RNB Si RNB itu Kita dengerin ya Kayak apa sih ini RNB ini Kita belajar bersama-sama Nah, itu cirinya RNB Itu-itu Genre RNB Apa sih dia Yang paling Jelas apa Drumnya, oh sorry Senar drumnya Ya si senar drumnya Kita dengerin lagi Senar drumnya jelas banget Jadi Cirinya RNB Senar drumnya jelas, yang pertama Mau sambil ditulis juga boleh Yang kedua Apa Dia Kebanyakan ada Ada vokal Ada lirik Ada yang nyanyi Ada liriknya Berapa sampai berapa sih Ya Jadi si Si ketukan Ketukan Beat per menitnya Berapa sih Biasanya si RNB Ketukannya BPMnya Di 80 Sampai 110 Bahkan ada yang RNB rendah RNB sedang RNB tinggi Rendah tuh yang kayak Slow jam Slow Tapi dia RNB Tapi So So Sweet Nah Nanti Nanti Music selection Beda lagi ya Kita-kita bahas dulu Kita bahas dulu Genre Terus RNB mudah Tadi ya BPMnya Nah Bagi ya Bagi lo Yang udah Bagi kalian yang udah Bisa bikin lagu ya Atau pernah bikin lagu Itu ada yang namanya Slot 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 Jadi slot Slot itu Si ketukan Si ketukan itu ada 16 ketukan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Nah Si RNB ini Kick drum Ada di ketukan 1 5 8 Jadi ketukan 1 5 8 Itu RNB Senar drum Ada di ketukan 3 Dan 7 Kita dengerin lagi ya Nah Ketukan 3 Dan 7 Kick drum 1 5 8 Boleh dipraktekin Nanti ya Di Di Cobain ya Di rumah ya Di studio masing-masing Terus Apalagi sih Cirinya Udah tadi ya Ada RNB yang rendah Ada gak Ada Ada ya Yang tadi udah Gue jelasin Ada sampai 80 Sampai 110 Oke Yang kedua Genre yang kedua Adalah Trap Ya Si Trap ini lucu Mirip-mirip RNB Karena dia Dia rendah Dia rendah ya BPMnya sekitar 70 Tapi bisa-bisa Dia Boleh gak gue sebutin BPMnya 140 Boleh 70 x 2 Jadi 140 Kayak gimana Si Trap ya Biasanya Si Yellow Cloud Dia ya Trap banget Kita dengerin Terus kita bahas Apa sih Ciri-cirinya Si Trap itu Dominan suara clap Itu clap Itu clap Kalau dicari Misalnya pakai Bolton Pakai Fruity look Clapnya Dia Dominan clap Kick drum Kick drumnya ada di ketukan 1, 6, 12, 16 Ulangi 1, 6, 12, 16 Senar drumnya ada di ketukan 8 Terus dia Dominan Roval Clap Dominan Rover Ciri khasnya disitu Terus ada Ada vokal Ada 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 vokalnya BPMnya gimana 70 Atau 140 Itu Trap ya Terdapat dua nih Jenrenya ya Sekarang haus Ini haus ini luar biasa Kita dengerin Dengerin haus seperti apa sih Jadi si haus ini dia Mbahnya Mbahnya DM sebetulnya ya Si haus ini Haus ini dia Kick drumnya ada di ketukan 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 Ulangi 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 Nah drumnya ada di ketukan 3 dan 11 Yang paling Ciri khas yang paling Yang paling mendalam adalah Si hi-hatnya Stuck, stuck, stuck Ya kalau saya main drum Hi-hatnya Tutup, buka Tutup, buka Kita dengerin Stuck, 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 stuck Stuck, stuck BPM nya 118 sampai 128 Nah haus ini Jul gue mainin haus rendah Mungkin gak? Mungkin aja Nanti music selection Nanti abis ini ya Abis video ini ya Jadi si haus ada yang rendah Sedang tinggi Kita main jam 2 malam di club Jangan mainin haus rendah Seperti ini Nanti-nanti abis video ini Terus Ada vokal? Ada Ada ya Ada yang nyanyinya Release me Ada vokal Terus BPM udah ya Hi-hatnya Open, close, open, close Itu haus Next Ya Generate tribal Ya ya Si tribal itu Oke kita dengerin dulu ya Kayak gimana sih tribal Nanti kita bahas Jadi tribal ini pernah ngetop banget Tahun 2000an ya 2000 sampai 2005 Ngetop bener Dia Kayak akan Ciri khasnya dia Kayak akan perkusi Ya Jadi si percussionnya Wuh Kental banget Kick drumnya Atau tom-tomnya Ada di ketukan 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15 Boleh ntar dicobain ya Jadi Tribe itu bersifat kesukuan Artinya Nah dia Kayak akan perkusi BPMnya 128 sampai 110 Dengarin lagi Oke Lanjut Kita ke elektro Ya kita ke elektro Kita dengerin Kayak gimana sih Si elektro itu Elektro Kick drumnya Ada di 1 Ketukan 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 Senar drumnya Ada di ketukan 3 dan 11 BPMnya Umumnya 128 Terus yang paling Yang paling Apa sih yang Seriusnya yang paling Ketara gitu ya Ada synthesizer kasar Atau elektrik gitar yang dominan Synthesizernya Jadi Jadi rata-rata Elektro itu BPMnya 128 Ya Kebanyakan Umumnya Mostly Generally Itu elektro Next Trance Ya si Trance ini Trance itu Yang paling Dominan adalah Nuansanya Mellow Terus Si nadanya Minor Jadi Lagu Atau Irama Itu ada Nadanya Minor Dan Mayor Kalau Mayor Riang Minor Sedih Masih Trance ini Kebanyakannya Minor Terus Floating Dia selalu ada Floating Selalu ada floating Nuansanya mellow Kita dengerin Floating 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 itu artinya Dia gak punya drum Yang Yang Itu floating Ini floating Ruansanya mellow Atau minor Sedih Btm nya Rata-rata Bisa Tumpat puluh Oke itu Trance Nah Lanjut Ya udah-udah Tinggal 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 Tiga lagi Fangkot Atau Fangkikota Si Fangkot Fangkikota Kita dengerin Nah Bagi yang mau Nge-remix Fangkot Dia Kick drum Ya Kick drum Ada di ketukan 146 9 12 14 Saya ulangi 146 9 12 14 Senat drum Senat drum Ada di ketukan 37 11 15 Jadi Ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge Di pms 180 Kebanyakan Bu, gue nemuin ini Denger fangkot BPM 200 Ya, gak apa-apa Jadi, kebanyakan fangkot itu 180 Jadi, fangkot gak ada yang 130 Yang 130 sekarang nih Breakkot atau breakbit kota Tadi fangkot udah sekarang breakbit kota Nah, si breakbit kota ini BPM 130 Jangan kebalik ya BPM 130 Nah, jadi kalau iseng-iseng gitu ya Iseng-iseng Ya, kick drumnya sama Ketukannya 14, 6, 8, 9 12, 14 Ya, jadi Senat drumnya di 3, 7, 11, 15 Coba aja dengerin Jadi, kick drumnya fangkot Breakbit kota atau breakkot Sama Di 1, 4, 6, 9, 12, 14 Nah, drumnya sama Ada di 3, 7, 11, 15 Jadi, ibaratnya Breakbit kota itu Fangkot diturunin BPMnya Boleh cobain di rumah ya Di studio masing-masing Nah, kita patut bangga nih Funky kota atau fangkot Breakbit kota atau breakkot Buatan DJ-DJ Indonesia Keren kan Cakap ya Yang terakhir Jungle Dutch Ya, Jungle Dutch Terakhir nih Sama Ya, sama Dia ada diketukan Kick drumnya 1, 6, 8, 9, 12, 14 Sama Kita dengerin Yang bedain apa BPMnya BPMnya Jungle Dutch 1, 4, 5 BPM Mulai dicobain ya Jadi Senar drumnya sama Di 3, 7, 11, 15 Kita dengerin Nah Ya, ada efek yang diulang-ulang Everybody menung Hacu, 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 hacu Hacu Ciri khasnya Jungle Dutch Jadi ada efek yang diulang-ulang Ada sintesaser kasar yang diulang-ulang Nah, itu dia Ya, jadi Kita udah ngebahas 9 EDM genre yang sering diputer Di club Genre yang lain Uh, bejibun Jadi Gue-gwe ngebahas 9 EDM itu aja Karena itu yang sering dimainin Sama DJ DJ Indonesia Di club-club besar Di Indonesia Oke Thanks for watching Gue Ijul Duyanti Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya arti encore誰 Ng descend Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya the other time Terima kasih.